musik dulur ke permakanan engkau di kampung Amerika aku cak supri ya apa kabar di sampian muka-muka baga suara selan poso sampian lancar ya nah dulur, parga muslim di Amerika ku di tantangan dewa ya dulur ya contohnya, pengen ngurus jenazah itu beda tata calonnya bahwa di Indonesia ya misalnya kalau pas ngedusi maka kini sejenai ngedusi ke orang lain omah kudu dilakukannya yang jenangi rumah duka atau funeral home makanya kuih para pemimpin muslim indonesia yang kini nganaknya jenangi pelatihan-pelatihan atau kursus singkat dia calonnya ngurusi jenazah muslim di Amerika yang sesuai dengan cara-cara Islam tapi berdentangan dengan hukum Amerika sampai penasaran ditonton ceritanya jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya orang tua saya meninggal saya yang melakukan itu, bukan orang lain kalau misalnya kayak di Aceh ya di Aceh itu mayat apa perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenaknya jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu nah sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tiker di bawahnya jadi harus ada dilipet lagi tiker pokoknya tiker itu jadi kebutuhan wajib gitu ya sementara di Amerika kan nggak ada tiker terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu dilarang gitu kalau di sini dengan adanya kita ikut memandikan itu banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman usah sewaktu-waktu aku akan begini juga proses ngurus jenazah di Amerika di Indonesia merga jenazah kutu ditusi di omah duka berkwil lagi di kuburan Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam Center ini perintes kelompok ngedusi jenazah di komunitas muslim Indonesia itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah duka ya mesti di funeral home funeral home karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana di Amerika kadang jenazah orang-orang kesusu di kuburno kayak ada aturan agama Islam kalau meninggalnya itu secara natural ya nah itu harus punya rekod punya rekod dia ini punya sakit apa biasanya nggak sampai di otopsi tapi like mati nendok omah tanpa no catatan kesehatan toko dokter kutu ngubungi polisi lan di otopsi sek gua ngerti penyebab kematian nih penguburannya ya kutu naati aturan pemerintah daerah setempat kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah kalau di sini ada kayak konkretnya ada yang boxnya plastik ada yang boxnya dari beton di dalam luang apa lubang kuburnya gitu dari funeral itu pakai peti tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin petinya dibawa lagi ke funeral dan untuk menyikapi itu karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah ya makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah jadi dia tetap mencium tanah ongkos ngubur jenazah doa Amerika orang murah antara rong ewu nganti wulong ewu dolar Amerika utawa sekitar trusisi ngantek satu sepat tikur yuto rupiah makanya wong wong disaran non duwe asuransi kematian lan wil utawa surat masyad ya kita nulis wil bahwa aku islam aku nanti minta dimakamkan secara islam dan semuanya ini harus ada pesan secara tertulis namanya wil disini sebagai organisasi agomo untuk komunitas muslim indonesia departemen sosial layanan imam bantu jamaah yang mati dan keluarganya yang ditinggal nol di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya kita didik anak-anak kita untuk bisa jolat jenazah kita minta agar mereka menyolatkan kita karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir Teko Silver Spring Maryland tim VOA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih